Selamat datang Rigi Apa tadi nama segment kita? Cerita Nusantara Disini kita akan ngobrol-ngobrol santai Terkait dengan cerita-cerita Rigi Ketika bermain bola atau sebelum Jadi bermain bola profesional Tapi mungkin buat awal lagi Boleh berkenal nama lengkap gitu Atau nama panggilan pas-pas kecil Dan ada di mana? Nama panjang Roberto Rigialdo Font ini Biasa dipanggil Rigi Tapi kalau teman-teman akrab kayak gini Biar sahabat atau gitu Biasa panggil Berto Berto Terus posisi center back Asal dari NTT Dari NTT itu Kupang Oh Kupang ya? Ya tapi saya di daerah namanya Keva Mananu Keva Mananu Nah itu ceritanya gimana Ging? Kemudian lu bisa Apa ya? Lu bisa Kemudian menekuni sepakbolnya Atau mungkin yang lebih dasar tuh Kenapa bisa sampai suka bola? Sepak bola Oh kalau suka sepak bola memang dari kecil Semua bola saya suka Apa aja itu bola? Apa aja itu? Pertama kali saya ikut itu basket 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 Terus karena Mungkin nggak apa? Kurang ahli lah Saya coba di futsal Futsal Terus ada takraw Takraw? Kalau untuk sepak bola Dari kecil saya suka sepak bola Terus kemudian Sempat ikut ini nggak sih? Kompetisi 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 Kompetisinya saya ikut kayak futsal Takraw Kalau sepak bola Paling cuma turnamen-turamen Ya antar-antar Gini aja lah SSB Berarti pas Basket sama takraw tuh sempet Ini ya sempet intense gitu? Kalau basket nggak Nggak hampir gini Cuma takraw Futsal Itu yang bener-bener Iya bener Pernah menang nggak di takraw Atau futsal Takraw kebetulan Juara dua Dari kayak Gugus Nah disana kan kayak pertandingan Antars Sekolah Ya sekolah Gugus Terus futsal juara satu Antars sekolah Nah terus Apa yang kemudian bikin lu Merubah jalan hidup nih? Ya pertama kali kan Diajak Diajak sama temen ikut SSB Jadi pertama kali diajak ikut SSB Ya mungkin karena basic juga Udah suka di bola kan Ikut SSB Terus Ya udah saya tekuni Mulai dari situ tekuni tekuni Ya sampai sekarang lah Sampai sekarang Berarti Setelah masuk SSB itu Apakah langsung masuk klub Atau Ada kejuaraan-kejuaraan dulu yang di ikuti Nggak saya ikut SSB itu kayak Ikut Turnamen-turnamen biasa aja Kayak kejuaraan Kayak Suratin Dan itu Nggak pernah sama sekali Nggak pernah sama sekali Nggak pernah sama sekali Terus kemudian Apa yang membuat jadi Ini ya Jadi alasan lu tuh Milih jadi pemain profesional Ya mungkin Ya karena cita-cita saya Saya pengen kayak Ngikutin apa Ronaldo Ronaldo Pemain favorit Pertama kali saya Ronaldo Cristiano Ronaldo Pertama kali kan SSB saya di Bali Bali? Ya di Bali Terus pelatih saya Suruh ikut seleksi di Malang Itu Akademi Tiga Naga Jadi saya ikut seleksi di sana itu Seminggu Sekali Kalau lulus Apa lulus Panggilan Enter di SMS Satu telepon Untuk berangkat lagi seleksi Jadi Dalam sebulan itu Empat kali bolak-balik Bolak-balik Bali Malang Terus yang lolos seleksi Dibiayain Di mana? Di Pekanbaru Sekolah Ya Tiga Naga Itu umur berapa inget gak? Itu kalau gak salah SMA kelas 2 SMA kelas 2 Berarti Pas di dalam seleksi itu Dinyatakan lulus Berangkat ke Ya langsung berangkat ke Pekanbaru Di Rio Ada kerasa ini gak sih Ketika harus pindah Jauh dari keluarga gitu Ya pasti adalah Sekitar sebulan dua bulan Mungkin kayak Kurang betah atau gimana Pasti ada Iya Tapi Rigi muda waktu itu Lalu itu masih kur 16-17 Iya Apa yang lu lakuin nih Kemudian biar bisa Yakinin dulu Biar tetap Stay di Tempat ini Buat Nenekunin Jalan jadi Sekolah terasa Apa Sekolah profesional Ya mungkin salah satunya Orang tua saya Dia selalu semangatin Sempet Pas itu saya sempet pengen apa Pengen pulang? Karena udah gak Aduh kayaknya bukan Jalan saya di bola Tapi orang tua saya Semangatin Kalau memang kamu pengen Jadi pemain bola Kamu bertahan disitu Tetap latihan Kerja keras Dan selalu berdoa Itu yang saya pegang Sampai sekarang Berarti disupport banget Ya disupport banget semua Terus kemudian dari Sana Masuk nih Klub Profesional pertama Pertama kali Pertama kali Tiga Naga juga Tiga Naga? Ya kita Dari Liga 3 Liga 3 Naik promosi ke Liga 2 Itu pertama kali profesional Itu tahun berapa ingat? Sebelum Covid 2019? Ya 2019 Apa yang lu rasain nih Pertama kali Tadinya Liga Aldo pemain Spaktakral Semuanya Terus kemudian Dapet Dapet Jalannya gitu Jadi pemain dulu lah di Tiga Naga Berkompetisi di Liga 3 Apa yang lu rasain waktu itu? Ya sempet gak Nyangka aja ya Bisa Bisa sampai sejauh ini Saya Melangkah Awalnya kan kayak Nah paling cuma Sekedar biasa abis itu Tapi Ya Puji Tuhan bisa sampai Pemain profesional itu udah Sangat Membanggakan sekali sih Ingat gak apa yang Respon orang tua gitu Ketika Lu ngabarin Ini kontrak pertama Dua nih lu Wah orang tua sangat Senang Senang bahagia karena Akhirnya Anaknya udah bisa gini Mengejar cita-citanya Lalu kemudian 2019 Di Tiga Naga 2020 Covid kan ya? Ya Covid Lanjut 2021 2021 Masih Tiga Naga Masih Tiga Naga Oh itu emang Pertama kalilah Ngerasain Atmosfer lagi kan dari Covid Liga 2 Main Sempat degradasi Tiga Naga Ya degradasi Tiga Naga Terus dari situ Sudah bingung juga Ini Tuan Dupan main dimana Terus Ini ada cerita menarik Jadi Last minute sebelum Jendela transfer ditutup Waktu itu malam dihubungin sama Pak Manager dari Persis Pak Erwin Saya kaget Saya terima DM Ini dari siapa Terus saya lihat kok centang biru balas Saya dari Manager Persis Gini Ya udah Langsung minta kontak Jadi saat itu Dihubungi Persis ya Gak nyangka juga Dari degradasi Tiba-tiba Persis mau Ngomongin Ngomongin Persis itu jadi squad ini ya Yang kemudian Ngebawa Laskar Sampernyawa itu jadi Juara Ya Itu gimana perasanya Ini 2019 Eh udah iya 2020 Ini 2019 Bawa Tiga Naga Naik ke Liga 2 Terus 2021 Bawa Persis Naik ke Liga 1 Itu gimana perasanya Itu Kayak Gimana ya kayak Gak nyangka banget bisa Yang awalnya degradasi Terus tiba-tiba ke Persis Juara Kan kayak Suatu ke Apa ya Gak ada yang percaya Keajaiban lah Ya amin Terus Persis dan sekarang ada di Nusantara Nah Ketika Awal dihubungi nih Untuk bergabung Nusantara Itu gimana ceritanya di Ya jadi saya ditelepon sama Ini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini jadi Disuruh apa Kamu mau gak main di Klub Pertama dibilang Satria muda Satria muda Satria muda Saya cek di google Ini tim basket Saya juga gak tau Ini tim basket Udah kamu percaya aja ini Klub baru ntar ini Udah saya Itu Terus Saya ikuti sampai sekarang ya Tersyukur lah Bisa masuk di Nusantara Gimana nih Kesan pesannya setelah Ya kurang lebih 3 bulan 3 bulan nusantara ini Ada gak sih Pengalaman Pengalaman menarik itu Lucu atau Yang gak terlupakan gitu Digampai 4 bulan Yang sekatnya Ya mungkin Kebersamaannya lah Kebersamaannya sangat Ini kekeluargaan Itu mungkin pengalaman Yang tidak Bisa dilupakan ya Dan juga ini kan klub kita kan isinya tuh orangnya dari berbagai macam daerah ya Dari mulai Aceh sampai ke Pak Luar Dan lu sebagai orang NTT kayak ngerasainya gak sih? Ngerasa kayak asing gitu di tengah pemain-pain beragam ini Atau lu justru nungguin keluarga baru disini? Justru kayak udah terbiasa Jadi kan saya sudah ke Sumatera jadi udah tau budaya Sumatera seperti apa Budaya Timur, Sulawesi seperti apa Terus saya juga sempat ke Kalimantan Jadi udah terbiasa dengan budaya-budaya seperti Jadi menemukan keluarga baru lah disini Terima kasih Ki Mungkin terakhir Ki ada yang mau disampaikan gak sih ke teman-teman penonton di video ini Kira-kira ada hal yang pengen lu sampaikan atau ada hal yang apa ya Suatu yang jadi pegangan hidup lu yang memang mau lu sharing-sharing nih ke kita-kita Kalau untuk sporter ya mungkin lebih sedikit dewasa lah Karena dalam pertandingan sepak bola kalah menang itu sudah hal yang wajar Jadi harus menerima Kalau untuk pegangan hidup saat ini Mungkin kerja keras Terus percaya dan berdoa Itu yang terpenting Terima kasih untuk Bapak, Mama dan Adik Laura Telah mendukung Rigi sampai sejauh ini Ya semoga dengan dukungan kalian Rigi bisa menjadi pemain profesional Membanggakan keluarga yang terutama dan bisa membawa tim Nusantara dan timnas Indonesia ke juara Oke terima kasih Terima kasih